Sementara itu pasnya banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur. Sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parungseah, segaranten Kabupaten Sukabumi, mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya lah tulisan, ya itu perbuangan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus, apa lagi? Banyak, ya. Lalu rumah tangga, abis. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Mereka Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim Liputan AI News, melaporkan.